Surabaya Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia memiliki sejuta destinasi wisata yang patut dikunjungi salah satunya adalah peneleng apakah anda sudah tahu tentang peneleng peneleng merupakan suatu kawasan yang terletak di wilayah perbatasan Surabaya pusat dan utara menurut seorang jurnalis Belanda, Wolfgang Flember dalam bukunya Puan Surabaya tahun 1931 mengatakan jika peneleng merupakan perkampungan tertua di Surabaya kesan historis diperkuat dengan adanya peninggalan sejarah di desa ini seperti komplek pemakanan Belanda pasir jamu peninggalan penjualan Ampel rumah kelahiran Bukarno dan rumah peninggalan berkebesar-kebesar namun sayangnya keberadaan situs sejarah tersebut tidak lantas memberikan pengaruh ekonomi secara langsung terhadap masyarakat mengapa demikian? karena belum ada sumber daya yang menyebabkan terjadinya aktivitas ekonomi ada kekhawatiran yang muncul karena kondisi ini yakni kegagalan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi, menjaga dan melesakkan situs sejarah sebagai sebuah keresan media Neluf hadir sebagai jawaban atas keresahan tersebut hadiran produk cinderpat yang kami tawarkan merupakan bentuk dorongan terhadap masyarakat untuk tetap berkontribusi dan memanfaatkan peluang dan nilai sejarah yang ada di lingkungannya kawas dan tote bag adalah produk yang kami sasarkan kepada para kawala muda yang halus akan produk dengan nilai estetis historis cangkir dan piring NAML adalah produk penuh nostalgia yang diharapkan dapat membawa penggunanya ke masa lampau yang penuh dengan kehakatan dan ketenangan gantungan kunci adalah produk yang berasal dari tangan-tangan terambil para mitra perusahaan dari desa penuh bentuk kerajinan tangan yang membawa unsur nilai historis dan kerjasama yang solid antara warga dan situs sejarah yang ada sejarah adalah tentang kisah masa silam yang penuh dengan pelajaran dan nilai hidup nilai ini pula yang kami angkat sisi produk yang kami tawarkan dimana sejarah bisa menjadi suatu hal yang bisa membanggakan dan menjadi sumber kehidupan di masa mendatang dengan adanya penuh ini selain memberikan manfaat secara ekonomis juga dapat memberikan dan memuatkan motivasi warga penelai untuk berkontribusi dalam pelajaran situs sejarah selain itu dengan hadirnya penuh ini juga dapat menarik dan meningkatkan minat wisatawan dalam mengunjungi desa penuh kami akan segera hadir di museum mas cokro aminoto dan buat kalian yang gak ada di surataya kesalahan cek disini